Yang ada nanti pohon pulai di tempat pemakaman umum Tanjung Sari, Jambi Timur terbakar. Usai salah seko Uwago membakar sampah di bawah pohon tersebut. Namun api belum sempat membesar karena dapat dipadamkan oleh petugas tamkar. Sebuah pohon pulai yang diperkirakan 100 tahun di tempat pemakaman umum di RT2 Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur terbakar. Pada Senin 27 Desember 2021. Kejadian tersebut diketahui salah seko Uwago yang kemudian langsung melaporkan ke petugas pemadam kebakaran Kecamatan Jambi. Mendapatkan laporan, Damka Kecamatan Jambi langsung menerjunkan seko unit mobil dan beberapa petugas. Sesampainya di TPU Tanjung Sari, petugas langsung memadamkan pohon yang terbakar tersebut. Kepala Dinas Damka Kecamatan Jambi Periadi mengatorkan bahwa pohon pulai tersebut terbakar karena salah seko Uwago membakar sampah tepat di bawah pohon tersebut. Peruntung api cepat dapat dipadami oleh petugas sehingga tidak merambat di pohon lainnya. Memang kalau lihat dari besar pohon, usianya itu kayaknya sudah lebih dari 100 tahun. Itu dugaan sementara itu ada apa bang? Yang ini yang kita sering pedala, orang bakar sampah di bawah pohon. Bawah pohon bang ya? Ya, itu kan pohon puli itu kan pohon yang termasuk kering, kambang terbakar itu. Jadi semua pohon lah, jangan diadakan, jangan bakar-bakar di dekat-dekat pohon. Kasih yang pohon susah kita ngang-ngang. Atas kejadian Iko, Periadi menghimbau Uwago untuk hati-hati dalam membakar sampah, terlebih di kawasan padat penduduk atau tempat yang rawan terbakar. Timah Sanjaya, Cek TV Ngabari.